Ibu udah bohongin tante Dan obat yang dikasih sama ibu ke Ratu Sebenernya yang bikin Ratu makin sakit Dewi what's up aku Tante Mayang Ini Dewi Aku mau minta tolong anterin Ratu ke rumah sakit Maaf ya aku jadi ngerepotin tante Tapi aku gak tau harus minta tolong sama siapa lagi Soalnya ibu gak mau nganterin Ratu ke rumah sakit Obat yang ibu kasih ke Ratu juga bikin Ratu makin sakit Ya Allah Ada apa bu? Ini Pak Dewi what's up saya Dia minta tolong saya untuk bawa Ratu ke rumah sakit Soalnya Ratu sekarang makin sakit setelah dikasih obat-obatan dari ibu Miska Kenapa bisa gitu bu? Ya saya juga gak tau ini Dewi yang whats up saya Saya telepon dulu deh Akhirnya tante Mayang ngerespon gue aku juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Dewi sayang Maaf ya tante baru sempet liat handphone Ratu gimana? Memangnya bener? Ratu belum dibawa ke dokter sama ibu? Kayaknya gitu tante Soalnya Ratu masih sakit Bentar aku tanya Ratu dulu ya tante Oke Oke Ratu Pas tadi kakak sekolah ibu bawa kamu ke dokter gak? Enggak kak Selain ibu ngobain aku keluar dari kamar Agak dimersendirikan Ibu belum bawa Ratu ke dokter Ya ampun Padahal ibu kamu sendiri loh yang bilang sama tante Kalau Ratu itu udah dibawa ke klinik deket rumah Terus katanya juga udah dikasih obat kok Ibu udah bohongin tante Dan obat yang dikasih sama ibu ke Ratu Sebenernya yang bikin Ratu makin sakit Tegas sekali Miska berbuat seperti itu sama anaknya sendiri Apa ya tujuan Miska nyakitin Ratu? Gini Dewi Tolong kamu jaga Ratu dulu ya Tante akan segera ke sana Nanti tante yang akan bawa Ratu untuk berobat Ya? Iya tante, makasih ya Ya sama-sama sayang Tante tutup dulu ya teleponnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Tarno, kita langsung ke rumah Ratu ya Ya, baik Bu Kenapa kok kak Dewi ceritain semuanya ke tante Mayang Nanti ibu marah lagi sama kak Dewi Udah, gak apa-apa Kakak gak apa-apa kok kalau dimarahin sama ibu Daripada liat kamu sakit-sakitan Tapi aku gak suka liat kak Dewi sedih gara-gara ibu marahin kak Dewi Lebih sedih Kakak liat kamu kondisinya kayak gini Kakak gak mau liat ada kesayangan kakak sakit-sakitan Terima kasih telah menonton